Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia dan teman-teman hari ini kita sudah menjalani puasa yang kedua di bulan Ramadan ini jadi ini bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan Ramadan yang sebelumnya kalau tahun-tahun kemarin itu ketika di bulan Ramadan ini semara kita meramaikan di masjid-masjid untuk melaksanakan sulat tarwe kemudian berjamaah kemudian tadarus ini banyak meramaikan teman-tempat ibadah tetapi untuk yang kali ini teman-teman ternyata sangat berbeda jadi masyarakat kebanyakan umat muslim ini menjalankan ibadah sulat tarwe kemudian tadarus ini di rumah dan ini memang merubah gaya hidup kita selama hari-hari ini ketika pandemi virus corona ada di Indonesia dan memang ini adalah harapan dari pemerintah harapan dari banyak orang agar menghindari kerumunan karena dengan kerumunan tentu ini berpotensi untuk bisa menyebar virus corona karena ini adalah cara pemerintah agar bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona dengan jalan social distancing physical distancing dan kita menghindari kerumunan orang banyak jadi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan memang saat ini dianjurkan untuk di rumah dengan begitu penyebaran virus corona ini akan bisa terbatas segeranya dan memang harus kita putus mantar ratanya nah teman-teman sekarang kita membahas kembali perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah bahwa hari ini ada penambahan jumlah orang ada penambahan kasus baru terkait covid-19 seperti yang ada di kompas teman-teman bahwa hari ini ada tambahan 396 kasus sehingga total hari ini ada 8607 orang yang sudah terkonfirmasi terkena covid-19 kemudian teman-teman yang dirawat ada 6845 yang meninggal 720 dan yang sembuh 1042 jadi ini ada berita yang juga cukup baik kalau yang sembuh ini jauh lebih banyak daripada yang sakit kemudian teman-teman kita juga lihat DKI Jakarta yang terkonfirmasi ini ada 3684 jawa barat 907 jawa timur 770 dan jawa tengah 621 ini jawa tengah akan menyusul teman-teman menyusul seperti di jawa timur angkanya ini terus naik nah teman-teman kalau kita melihat angka di beberapa provinsi ini memang menunjukkan angka yang cukup besar pertama Jakarta jawa barat jawa timur dan jawa tengah ini memang harus segera melakukan tindakan-tindakan yang real tindakan-tindakan yang keras tindakan-tindakan yang cepat untuk bisa menekan perkembangan virus corona salah satu cara memang dengan program pemerintah PSBB pembatasan sosial bersekala besar nah teman-teman terkait dengan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah kemarin saya juga jalan-jalan di kampung-kampung di desa-desa ternyata teman-teman desa kampung yang tidak ada status PSBB-nya ternyata mereka berinisiatif mencoba untuk mem-PSBB daerahnya dengan cara memasang tulisan dilarang masuk kawasan ini stop masuk wilayah ini itu banyak kita jumpai dan ini memang upaya dari masyarakat untuk bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona dengan cara mencegah orang orang luar atau tamu masuk ke wilayahnya ini juga cara-cara yang bagus dan ini merupakan bagian dari upaya untuk menghindari penambahan kasus baru sehingga yang terkonfirmasi nanti ini akan terus menurun nah teman-teman selain perkembangan kasus covid-19 yang ada di Indonesia yang hari semakin hari bertambah ini juga ada berita yang cukup menarik seperti yang kemarin saya sampaikan teman-teman bahwa ada dua staf khusus presiden Jokowi yang mundur yang pertama adalah Belva Devara beliau punya perusahaan ruang guru yang ikut dalam proyek pemerintah terkait program kartu prakerja kemudian ada Andi Taufan Garuda ini punya perusahaan Amarta yang kemarin menyurati camat se-Indonesia dan dua-duanya sekarang sudah meninggalkan istana artinya keluar dari staf khusus presiden Jokowi dan yang menarik teman-teman bahwa istana ini tidak keberatan istana ini mempersilahkan dua staf khususnya ini keluar dari istana dan tidak menjadi staf khusus dari presiden Jokowi bahkan teman-teman presiden Jokowi sendiri juga mengapresiasi dan mengizinkan mereka keluar dari staf khusus presiden nah berikut teman-teman videonya dari presiden Jokowi presiden Jokowi Dodo memahami keputusan pengunduran diri yang disampaikan oleh Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Bel Fashah Devara dari jabatan sebagai staf khusus presiden dalam pernyataan pers di istana Merdeka Jakarta Jumat 24 April presiden Jokowi Dodo mengatakan mereka adalah anak muda yang brilian cerdas dan berprestasi yang sangat baik sejak awal presiden menginginkan anak muda seperti Belva dan Andi Taufan memiliki kesempatan belajar dan berperan dalam tata kelola pemerintahan saya meyakini insyaallah mereka akan sukses di bidang masing-masing Belva di bidang pendidikan dan Andi Taufan di bidang kintek keuangan mikro dan usaha kecil nah itu teman-teman pernyataan dari presiden Jokowi yang mengapresiasi staff khususnya keluar dari istana dan kembali ke habitatnya untuk menakuni bisnis yang digeluti selama ini tetapi yang menjadi pertanyaan publik adalah terkait Belva de Fara yang mana perusahaannya itu ikut dalam program pelatihan di kartu prakerja apakah juga mundur dari platform yang selama ini sudah menjadi mitra dari pemerintah dalam mengelola pelatihan kartu prakerja ini yang dipertanyakan publik apakah beliau juga mundur dari program platform tersebut sampai hari ini kita belum tahu beritanya apakah mundur atau tidak tetapi yang pasti teman-teman presiden Jokowi mengapresiasi para staffnya itu yang selama ini juga telah membantu program-program dari pemerintah ini yang disampaikan oleh presiden Jokowi dan presiden Jokowi mengamini bahwa mereka boleh atau keluar dari staff khusus presiden Jokowi nah teman-teman yang menarik juga di saat sekarang ketika pemerintah melakukan larangan mudik di lebaran ini juga menimbulkan efek yang juga cukup besar teman-teman sebenarnya program dari pemerintah melarang mudik ini dalam rangka untuk menekan penularan virus corona jadi kalau yang dari Jakarta pulang ke kampung kalau yang dari Jakarta ini mengindap satu virus corona terkena virus corona maka dikhawatirkan nanti akan menularkan di kampung halamannya ini yang dikhawatirkan pemerintahkan itu melarang mudik tetapi efeknya teman-teman cukup luar biasa seperti yang disampaikan oleh CNBC bahwa mudik dilarang uang maskapai 11 triliun ikut hilang ini teman-teman maskapai penerbangan juga mengalami kerugian yang juga cukup besar ada 11 triliun itu hilang kenapa kerugiannya cukup besar teman-teman karena biasanya waktu mudik lebaran ini berbondong-bondong jutaan orang ini pulang kampung ada yang pulangnya itu naik mobil sendiri mobil pribadi kemudian sepeda motor ada yang memakai maskapai penerbangan ada yang memakai kereta bus dan sebagainya nah kalau ini di stop tentu transportasi darat laut udara ini yang mengalami kerugian cukup besar dan ini memang risiko karena setiap kebijakan itu tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak satu sisi ini untung satu sisi ini rugi ini adalah sebuah risiko dari sebuah keputusan yang diambil pemerintah dan kali ini ternyata teman-teman alat transportasi mengalami kerugian yang biasanya ini panen pada waktu lebaran ternyata harus kehilangan uang yang jumlahnya cukup besar menurut maskapai penerbangan sampai 11 triliun rupiah ini kerugian yang cukup besar kemudian teman-teman ada berita lagi yang juga cukup menarik datang dari kementerian pertahanan kementerian pertahanan ini teman-teman pada waktu hari ini ketika pandemi virus corona sedang terjadi di Indonesia ini banyak orang menggunakan sebuah aplikasi namanya Zoom aplikasi Zoom ini digunakan orang ketika mau rapat kemudian memberikan kuliah kepada mahasiswanya dosen-dosen itu memakai aplikasi Zoom tapi ternyata teman-teman Zoom ini menurut dari kementerian pertahanan ini sangat tidak dianjurkan karena apa pihak yang punya aplikasi Zoom ini ternyata tidak bisa menjamin keamanan data yang kita gunakan dan ini teman-teman yang disampaikan oleh CNBC Gemenhan larang pegawainya gunakan Zoom Aran Prabowo kita baca beritanya teman-teman aplikasi Zoom kini menjadi aplikasi populer di dunia untuk rapat online semenjak virus corona 19 menerbat tak terkecuali di Indonesia namun Zoom dinilai berbahaya karena tidak ada jaminan keamanan data oleh karena itu Kementerian Pertahanan melarang seluruh pegawai di lingkungan menggunakan aplikasi Zoom untuk rapat online larangan itu tertuang dengan surat edaran nomor PSE garing 57 garing 4 garing 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Laksaman Amat Agus Setiaji itu teman-teman larangan dari Kementerian Pertahanan untuk tidak menggunakan Zoom karena aplikasi ini tidak bisa menjamin keamanan data yang digunakan yang kita gunakan dan bahkan teman-teman The Citizen Lab ini menganjurkan pemerintah untuk tidak menggunakan Zoom kan memang data yang sifatnya rahasia ini sangat berbahaya diketahui orang lain ini saran dari The Citizen Lab agar pemerintah tidak menggunakan itu dan Zoom ini boleh digunakan dalam rangka untuk pembicaraan yang sifatnya umum pertemanan misalkan kita wawancara dengan teman ini yang sifatnya umum tidak apa-apa tetapi untuk rapat kenegaraan ini sebaiknya tidak menggunakan Zoom dan ada juga yang mengatakan bahwa aktivitas menggunakan Zoom ini bisa disusupi orang lain yang ikut dalam rapat dan ini bisa mengacaukan rapat itu sendiri misalkan kita sedang melakukan Zoom dengan para mahasiswa ini bisa disusupi oleh mahasiswa lain atau orang lain dan disitu berkata-kata yang tidak sopan kemudian berkata-kata yang ujaran kebencian kemudian menampilkan gambar-gambar yang tidak senonoh ini bisa mungkin terjadi karena ada penyusupan itu nah karena itu ini tidak dianjurkan menggunakan Zoom nah itulah teman-teman ulasan terkait sekitar pandemi virus corona yang sedang terjadi di Indonesia ada berita-berita yang cukup mengembirakan ada berita-berita yang menyedihkan terkait fenomena ini kapan kah ini akan berakhir kondisi seperti ini karena kondisi seperti ini sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak semua ingin keluar dari pandemi virus corona itu karena itu teman-teman kita sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah yang ada di sana ini harusnya bekerjasama bekerjasama untuk memberantas untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona dan caranya diantaranya adalah social distancing physical distancing kalau keluar kita tetap pakai masker dan kalau tidak banyak punya keperluan yang sangat penting ini sebaiknya di rumah saja seperti arahan dari Majelis Ulama Indonesia bagi umat muslim yang hari ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebaiknya tarweh ini dilakukan di rumah dan juga himbawan untuk sholat jumat ini ditiadakan dan diganti dengan sholat duhur ini imbawan anjuran dari Majelis Ulama Indonesia itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax